Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman dimana saja berada Kembali bersama saya di channel Saiful Anwar SP Spesifik Jambu Madu Pada sore hari ini saya ingin mengklarifikasi beberapa komentar teman-teman Katanya channel saya sudah berubah Sudah selalu banyak mancing Selalu posting lele dan segala macamnya Yaitu jangan heran ya Jangan takut, jangan ragu Kalau saya sudah meninggalkan profesi saya sebagai pembimbing ya teman-teman Ataupun selalu memberi masukan kepada teman-teman tentang Jambu Madu Channel ini masih tetap kontennya Jambu Madu Cuman mengapa saya lari sedikit dari konten awalnya Pertama, boleh ditinjau konten saya tentang Jambu Madu ya Mulai dari suara membuat setek Sampai membuat pembibitannya Sampai membuat menanam Sampai merawat, memupuk, menyemprot segala macam Tentang Jambu Madu ini Hampir seluruhnya sudah terunggah di channel saya Jadi kalau ada pemula yang baru subscribe dengan saya Awalnya dapat Jambu Madu Tidak usah takut Kalau akhir-akhir ini saya sudah sekali-sekali saya posting mancing Ya mungkin kalau para subscriber yang lama sudah tahu semua ya Bahwa saya ini hobi nyanyi, hobi mancing Nah kebetulan lagi sekarang ada lele Kemudian lagi saya selalu membuat suatu inovasi-inovasi Tentang pertanian ya Ada polasi, ada nanam bayam, ada nanam sayuran organik dan segala macam Ini adalah ilmu buat teman-teman ya Tapi buat pencinta tanaman Jambu Madu Tabu Lampot khususnya ya Saya sampai detik ini masih membuka pintu untuk berkonsultasi Ya di pada handphone saya ya Di 08 13 71 34 50 58 Seperti di bawah video ini ya Saya tag nomor handphone saya Tapi jangan saya di WA Itu lagi sekali-sekali lagi saya jelaskan Saya jangan di WA Kalau di WA Saya sudah mempunyai ribuan WA yang belum terjawab Jadi hari ini terbuka WA-nya yang kemarin enggak gitu Jadi kadang-kadang saya sudah mau yang di kemarin mau dilihat Atau yang sekarang gitu kan Nah jadi di pada kesempatan ini juga saya katakan bahwa WA saya itu sudah enggak mampu lagi saya bacanya Ini lihat nih mata saya sampai ada bengkak ya Udah membacain komen orang lagi Konsultasi lewat WA lagi ya Nah ini ya Kemudian kalau ada juga saya punya admin Ya admin saya sekarang yang di 0896 3622 Kemudian 9064 Itu adalah WA admin saya Kebalikannya admin saya jangan di telpon Tapi admin saya cukup di WA saja Kalaupun dia slow respon mohon dimaklumi Karena yang di inputnya itu ratusan puluhan setiap hari Jadi yang baru masuk WA-nya sabar dulu Pasti akan di respon sama admin saya gitu Oke boleh kita lihat disini ya Saya masih menggeluti tanaman jambu madu saya Tidak mungkin jambu madu ini saya tinggalkan begitu saja Karena saya sudah menanam investasi puluhan juta disini ya Nah ini boleh lihat ini baru seminggu yang lalu saya melakukan pemangkasan Tidak mungkin pemangkasan ini saya plot lagi gitu kan Karena pemangkasan kemarin sudah ada gitu ya Nah kalau tidak percaya ini semuanya Kita sedang panen gitu ya Nah apakah setiap panen saya harus masukkan video Kan tidak mungkin Karena panen-panen terdahulu sudah ya Nah begitulah bentuknya Nah disini kita lihat ya Bahwa sebagai bukti Ini contohnya ini sedang-sedang berbunga lebat ya Artinya tanaman saya masih tetap terurus Ya Tanaman saya itu masih tetap terurus Mulai dari potnya aja masih kecil nih Masih ukuran 40 ya Bunga nomor 7 Kalau disini namanya 37 Ataupun dengan diameter 40 cm Nah lihat bunganya sangat banyak Nah ini kita lakukan pemangkasan Kan gitu Tidak mungkin lagi saya berikan yang namanya Burbunga saya plot lagi gitu ya Berbunga saya plot lagi gitu ya Nah boleh teman-teman lihat ya Kalau tidak percaya bahwa Tanaman-tanaman saya ini masih terurus dan terawat dengan baik ya Ini disini tetap kita melakukan panen-panen ya Panen-panen Ini udah hampir habis ini panenan ya Panenan ini udah hampir habis Yang disini juga udah hampir habis Karena disini setiap hari ada yang datang ya Setiap hari ada yang datang Nah ini ya Ini tinggal sedang-sedang panen Ini tinggal-tinggal sedikit Nah walaupun ini panen Dengan pemangkasan yang bergantian ya Nah ini tetap sedang berbunga lebat Begitu ya Nah jadi Itu gunanya kita melakukan pemangkasan yang tidak serentak Tujuannya apa Saya menciptakan ini Tidak ada yang namanya buah besar disini Panen raya itu disini saya ciptakan tidak ada Jadi saya penjualannya Cukup di kebon saja atau di toko saja Walaupun banyak konsumen yang meminta 20 kilo per hari 30 kilo per hari Satu lapak ya Tetapi kan kita kalau dorong sama lapak kan 30 ribu Sementara kita jual petik di pohon 40 ribu Nah jadi kalau kita ciptakan pemangkasan yang seperti Bergantian nih contohnya ya Ini udah dipangkas nih Ini udah dipangkas Kemudian ini belum Nah contohnya ini belum Ya Ini belum kita pangkas Tujuannya apa Nanti setelah ini dipangkas Ini kan keluar bermunculan bunga nih Ya bermunculan bunga Yang belum dipangkas ini belum ada bunga Nah begitu teman-teman Ayo ikuti lagi kesini ya Teman-teman ya Disini ada buah Disini sedang tidak berbuah Tapi sedang berbunga Ya Kemudian disini habis dipangkas Sedang bermunculan bunga Sementara disini Ya ini ya Di kelompok disini Ini sedang berbuah Juga disana Satu barisan ini Sedang berbuah Nah Jadi kita memang Sengaja menciptakan Ya Sengaja kita menciptakan Buah-buah jambu ini Yang tidak Serentak panen Ya Nah jadi teman-teman Jangan risau Bahwa saya Tak pernah lagi Memplot Tentang jambu madu Akhir-akhir ini Mengapa Jawabannya Seluruh video Tentang Baik penyortiran Baik membungkus bunga Membuat kantong Pembungkus Pemangkasan Pemupukan Penyemprotan Pengendalian hamas Sudah ada Tinggal cari aja Judul videonya ya Gak usah risih Ya Jadi kalau saya beri Ilmu-ilmu baru Nanti tentang Penanaman bawang Penanaman sayuran organik Itu sebenarnya Ilmu baru yang saya berikan Wajar saya bisa memberikan Kepada teman-teman Ya Karena latar belakang Pendidikan saya itu Memang pertanian Ya Jadi kalau saya mancing Sekali-sekali Ngisi channel saya itu Ya gak usah direpot lah Gak usah di komen lah Gitu ya Nah ini teman-teman ya Mohon pengertiannya Nah yang kemudian Pada kesempatan kali ini Ya memang saya sadar ya Memang video yang saya lakukan Yang saya buat ini Dengan menggunakan kamera butut Ya Dengan handphone butut Jadi ada yang bilang Gambarnya buram Channelnya Subscribernya ada banyak Kemudian gambarnya jelek Kualitasnya jelek Bagi saya bukan pamer videonya Yang saya pamer Itu ada ilmunya Ya Jangan gambarnya yang diambil Ya Tapi ilmunya yang diambil Begitu teman-teman ya Nah disini lagi Kita ke Melihat di pohon ini ya Ini seharusnya sudah layaknya di Estapet pot Sudah selayaknya Estapet pot Mungkin dalam beberapa Bulan ini atau minggu ini Saya akan lakukan Estapet pot Kenapa belum Estapet pot Karena untuk mengganti pot 250 butir pot ini Bukan sedikit uangnya Gitu kan Nah jadi Nanti pas Estapet pot Nanti akan saya Saya videokan ya Bagaimana cara Estapet pot Mungkin mengulang-ulang Boleh ya Ataupun kalau teman-teman Gak bosan-bosan Nanti saya Setiap Saya aktivitas Setiap hari di kebun ini Saya Saya videokan lagi Gak apa-apa Supaya teman-teman Semakin Menguasai ya Nah ini ya Ini berkat pemupukan kita Yang kita gunakan Ada namanya Judul video saya itu Teknik dan waktu pemupukan Saya belum pernah Melenceng Menggunakan Pemupukan Atau Menipu Ataupun Mengelabui teman-teman Dengan menggunakan pupuk lain No Ya Belum ada Sampai detik ini Ini seperti ini ya Baru siap pemangkasan Bunga bermunculan Tapi waktu pemupukannya Tepat Ya kalau seperti begini Kita gak boleh mupuk Nanti rontok Lihat ada rontok Gak satu butir pun Gak ada disini rontok Ya Nah Tetapi diikuti Caranya Jangan sampai Apa namanya Nonton Tapi gak ngikuti Bahkan ada lagi Kadang-kadang Yang mengatakan Pak Kalau saya beri KNO3 Boleh Pak Pada video saya Saya tidak menganjurkan Pakai KNO3 Ada lagi yang nanya Pak Kalau saya ganti Pakai Ajinamoto Boleh Pak Saya gak ngajarin Pakai Ajinamoto Nah jadi kalau teman-teman Mau coba Eksperimen Silahkan Monggo Gitu ya Tetapi kalau nanti Ada kerontokan Kemudian ada kegagalan Akibat menambahkan resep baru Jangan Dikaitkan dengan Cara saya Begitu teman-teman ya Oke kita tinjau lagi Di belakang nih ya Jadi hampir setiap hari Kita itu melakukan Pemangkasan Nih ya Di bawah ya Ini pagi tadi Ini kita melakukan Pemangkasan Pagi tadi kita melakukan Pemangkasan Setiap hari Saya bisa membuat Vlog video Tentang jebu madu Tapi karena sudah Ratusan video Apakah itu Ke itu terus Yang akan saya Bahas Tapi kalau memang Teman-teman Ya seneng ya Ya mungkin Akan saya buat Nih contohnya ya Nah Nih habis dipangkas Ini gundulnya Baru dipangkas ya Dengan ada pemangkas ini Kan saya katakan kemarin Tujuan pemangkasan itu Pertama membentuk pohon Yang kedua Membentuk Membantu Merangsang Keluarnya Bunga Nah itu tujuannya Kita melakukan Pemangkasan Kemudian lagi Disini kita juga Apa ya Ada black kingkong Nah itu Lihat itu ya Bekas pemangkasan Kita sisa-sisa Panen Kemudian disini Juga ada yang masak Black kingkongnya Cukup Cukup Ada Yuk disini lagi Nah ya Ini satu pohon ini Mungkin sudah lebih 5 kilo Yang sudah kita panen Ini masih ada Yang belum terpanen Nah Ini black kingkong kita Kemudian Ini black kingkong Jadi di kebon ini Kita setiap sore Setiap hari Insya Allah Sudah melayani Pembelian dan penjualan Yang namanya Jambu Ada jambu black kingkong Ada jambu madu Ya kalau citra Belum ya Belum produksi saya Kemudian ini juga Ada mutiara hitam Dan mutiara hitam Tinggal Tinggal dua ya Tapi pun Apa ya Kemudian lagi Saya tetap melakukan Ini pencangkokan Ini ya Mutiara hitamnya Pencangkokan Tetap kita ada Aktifitas setiap hari Di kebun jambu madu ini ya Jadi jangan ada Lagi yang berpikiran Pak Saiful ini Sudah tidak lagi Menggeluti jambu madu Orang sudah mengikuti Tentang jambu madu Tabu lampor Pak Saifulnya menghilang Ya ini ada yang komen nih Ya Gak bertanggung jawab Orang sudah ikut Channel Pak Saiful Tentang jambu madu Tapi Pak Saiful ini Gak pernah lagi Bahan jambu madu Pak Saiful ini sekarang Sudah mancing aja Sekarang gitu ya Memang benar Kebetulan musimnya Sekarang musim mancing Ya saya mancing Ya gitu ya Oke teman-teman Jangan Pernah Berpikiran Bahwa saya sudah keluar Dari konteks Tabu lampor ya Insya Allah Sampai Kapanpun Tabu lampor ini Tetap akan menjadi Konten utama saya Itulah Tentang penjelasan Kepada teman-teman Bahwa saya Sampai hari ini Masih tetap Menggeluti Yang namanya Jambu madu Tabu lampor Sia-sia Kalau saya tinggalkan Karena saya Sudah Melakukan Budidaya Jambu madu Ini ya Tabu lampor ini Sudah Sangat Sangat Gimana ya Profesional Kebun saya ini ya Contoh saja ya Ini Semuanya Ini Sorot kesana ya Semuanya Semuanya Satu pot Satu keran Bukan murah Biayanya Gak mungkin Saya tinggalkan Begitu saja ya Begitu teman-teman ya Nah Nih Bukti nih Tadi pagi Kami melakukan Pemangkasan Pohon jambu yang ini Boleh dilihat disini Tidak semuanya Kita pangkas Jadi memangkasnya itu Ada Apa namanya Giliran-giliran Jadi tujuannya Saya sampaikan Kepada teman-teman Mengapa saya gilir-gilir Supaya Berbuah Tidak serentak Contoh nih Tadi jambu badu Ini dilihat Black kingkongnya ya Black kingkongnya Sedang berbunga Lebat lagi Sementara Yang pohon Yang black kingkong Disana Sudah mulai Habis panen Nanti dormansi Istirahat dulu Beberapa Bulan ya Nanti akan Awas basah Kameranya Nah Ini Black kingkongnya Sudah hampir Habis Sudah hampir habis Ya teman-teman Tinggal Beberapa saja Nah itu Lihat ya Nah ini ya Black kingkongnya Sudah mulai Mau habis Yang berbunga Tetap berbunga Kalau tanaman ini Tidak saya Rawat dengan benar Tidak akan Mungkin tanaman ini Akan Berbunga Dan berbuah Sepanjang masa Itu saja Oke demikian Mudah-mudahan Teman-teman Dimana saja Mengerti Bagi pencinta Tabu Lampot Sekali lagi Saya jelaskan Bahwa Saya Masih Menggeluti Tabu Lampot Walaupun Beberapa Periode ini Saya lebih banyak Menaikkan konten Lele dan Mancing Namun Demikian Sabar saja Bahwa Itu adalah Ilmu juga Kalau buat teman-teman Belum terinspirasi Silahkan Dilompat saja Tapi buat teman-teman Yang lain Mungkin Mereka juga Memanfaatkan Ilmu Lele Dan ilmu-ilmu Memancing Dan lain-lainnya Karena hobi Manusia Itu kan Berbeda-beda Oke demikian Terima kasih Mudah-mudahan Kita sama-sama Memahami Mudah-mudahan Bisa diterima Penjelasan saya Wabilai Taufiq Wali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Bersama Saya Pola Nuar SP Terima kasih